Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi sahabat semuanya pada video kali ini kita akan membahas tentang kerusakan yang ada pada motherboard CPU atau motherboard komputer desktop dengan model Gigabyte tipenya GAH81M DS2 ya problemnya tidak bisa dinyalakan jadi kasusnya pada komputer ini adalah power supplynya rusak jadi setelah kita cek ternyata power supplynya rusak di sana ada sebuah dioda yang shot kemudian setelah kita kita perbaiki power supplynya sudah jadi bagus ternyata setelah kita tancapin ke motherboard motherboard tetap nggak bisa dinyalakan kemudian kita cek di setiap jalur-jalur ininya kita cek di jalur-jalur tegangan 5 volt 3.3 volt kemudian 12 volt di di pot atx pot atx yang menuju ke power supply itu ternyata ada sesuatu yang oh ada yang ada yang sedikit janggal itu ya di bagian pin 5 volt jadi kalau kita lihat di skema pada Hai motor buat ini di sana ada tegangan 3,3 volt 5 volt 12 volt juga kemudian minus 12 volt dan minus 5 volt yaitu di di atx ketika kita cek resistansinya kita sebetulnya mau nyari mungkin ada jalur yang short circuit ya ternyata di sana kita sedikit curiga di pin 5 volt jadi kita cek di pin 5 volt itu pin nomor 23 21 sampai 23 ini 5 volt itu tadinya menunjukkan eh angka yang apa yang ini jarum tadinya ini hampir mendekati nol dan nya dan lampu pun Hai lampu ini ya lampu ini juga nyala lampu yang ini tadi cuma ini enggak sampai short namun hampir saja saat ada-ada di kisaran 2 Ohm ya kalau nggak salah 2 Ohm tadi kita agak curiga disitu karena seharusnya ini yang rumah harusnya ya sekitar segini nih makanya kita melakukan penelusuran jadi kita coba coba suplai tegangan di bagian 5 volt Hai dan 5 Vsb ya di sini ada kita lihat di skema ini ada 5 volt dan 5 Vsb ya apas kita suntik di poin 5 Vsb itu di pin nomor 1234 kita suntik di 1234 disini ini 5 Vsb ya ternyata kita lihat amperenya sangat tinggi kita sekitar berapa tadi Hai agak tinggi amperenya kemudian kita sentuh-sentuh ternyata mosfet yang disini ini Hai Ki-61 Hai Ki-61 nya ini panas sekali ini yang sekarang sudah saya lepas ya ini mosfetnya ini mosfet ini panas sekali Hai panas sekali karena panas maka kita lepas Nah setelah kita lepas resistansi pada 5 Vsb ini sekarang jadi seperti ini ya jadi normal ya maka kita mulai telusuri kita patokan penelusuran kita mulai dari Ki-41 Ki-61 Ki-61 kalau kita lihat di skema disana menunjukkan sebuah mosfet Hai dia hai 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 menuju sebuah mosfet dan kita lihat di sini enggak ada yang terhubung ke ground ya ada satu ke ground melalui R395 itu resistannya sangat tinggi 169 kalau kita cek menggunakan avu pun di sini di pin yang sini ini short circuit soft ground terhubung langsung ke ground kita cek menggunakan akometer langsung menunjukkan ke 0 Ohm maka mulai kita sudah mulai mendapatkan titik patokan awal jadi kita mulai dari pin ke pin ini yang short ini ke ground ya kita kasih tegangan 3V kenapa 3V karena pada skema kita mendapatkan bahwa jalur tersebut mendapatkan tegangan 3V ya 3v2 itu 3V maka kita kasih tegangan kemudian kita sentuh-sentuh ada yang panas enggak ini chipset ini anget ya chipset PCH anget namun enggak panas karena memang jalur ini terhubung ke sini juga dan kita sentuh-sentuh maka ketemu ada komponen kecil di sini ini kita nyentuh di area ini sangat panas kemudian kita lepas ini ada induktor induktor kita sudah lepas ini ya induktornya ternyata ini ternyata setelah kita lepas Hai dan kita cek ternyata jalur ini tidak 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 ada hubungannya sama sama ini Hai tidak memiliki hubungan secara langsung maka kita cek lagi kita kasih tegangan lagi di sini 3V masih ada yang panas dan ketemu ini ada kecil sekali komponen dan ini panas di di bagian sini Hai yang kecil ini Nah itu adalah sebuah kapasitor ini kecil sekali Hai kapasitor mikro Hai ini ternyata shot kita cek menggunakan avometer kita lepas dulu kita cek menggunakan avometer komputer ternyata memang short circuit antar pinnya jadi kita cek pin sini dan ke sini terhubung singkat ini enggak boleh ya jadi kasus ini saya buat semuanya Oh hampir mirip atau persis yang terjadi di laptop ya jadi ketika ada jalur yang over current yang disebabkan oleh adanya komponen yang short di jalur komputer tersebut maka komputer ini merotek atau laptop juga demikian matematik laptop merotek sehingga enggak bisa dinyalakan karena pada pada pin ATX ini ini ada salah satu pin laporan pegut juga yang Hai fungsi kerjanya adalah sebagai security atau sebagai protector ya kalau ada jalur yang bermak yang bermasalah dia akan mengunci sehingga matematik tidak bisa dinyalakan itu tujuannya untuk menyelamatkan komponen-komponen inti seperti chipset ini prosesor juga dan komponen-komponen inti yang lain yang yang ya kalau boleh dibilang harganya lebih mahal itu jadi butuh pengamanan gitu ya jadi ini sobat semuanya maka solusinya ya tinggal ganti ini ini nanti komponen yang short tadi ini kita pasang lagi ini kita pasang lagi maka motherboard kembali bisa bekerja dengan dengan normal baik sahabat semuanya ini tentang perbaikan motherboard CPU komputer gigabyte merknya ini prosesornya kalau nggak salah core i3 apa core i5 semoga bermanfaat ketemu lagi pada video yang yang akan datang jangan lupa buat kamu yang belum subscribe channel kita silahkan klik subscribe tanda loncengnya juga diklik biar nanti bisa mendapatkan notifikasi saat kita upload video terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati